Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau bertanya, kalau Habib itu harus diistimewakan, boleh gak itu? Maksudnya dilebihkan dari orang biasa gitu. Biasanya itu anak kecil Habib itu nakal banget. Apa benar itu harus diistimewakan dalam hukum agama? Masya Allah hubbul abaib. Ini pembahasan nih, mungkin baru datang nih, baru majlis insya Allah. Gak apa-apa. Baru majlis pertanyaannya paling inti, paling penting. Masahat mahabba halibid. Nabi yang memerintahkan. Nabi tidak minta apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali bagaimana engkau bisa menyambung tali kasih. Lihat Nabi tidak mengatakan, beri duit. Beri ini tapi mawaddah dulu. Tapi kalau sudah mawaddah, ada cinta akan beres semuanya. Di saat Habib salah, gimana? Di saat Habib ini. Jadi mawaddah dulu. Dalam hadis Nabi SAW, waktu Nabi memegang Sayyidina Hussein, mencium bibir Sayyidina Hussein dan mengatakan, Ya Allah, aku mencintai Hussein. Ya Allah, aku mencintai Hussein. Dan cintailah Hussein. Dan cintailah yang mencintai Hussein dan duriahnya dan keturunannya. Jadi ada mahabba. Cuman mahabba ini harus dijelaskan. Ada Habib yang nakal, katanya begitu. Ada Habib, itu dia manusia memang. Cuman cinta tidak boleh berubah. Cuman kadang-kadang menjadi kecengkian. Wah Habib, pasti itu Habib. Ini sudah masuk ke dengkian yang tidak diperkenankan Habib lagi. Kadang-kadang kalau Habib bermaksiat, tepuk tangan. Wah Habib memang gitu Habib lah. Berarti hati kita sudah tidak benar. Kita ingin, kita pernah tanya kepada guru Al-Habib. Abdullah bin Muhammad Baharun. Gimana nyikapi jika ada Habib yang tidak benar? Dari Habib yang nakal. Suruh melihat, pandang dia seperti kau melihat. Anakmu, kau apakah anakmu? Kau buang? Tidak. Akan kita benar? Benar. Kita akan berjuang untuk menyelamatkan. Kita tolong kalau cinta. Di saat baik, wajar. Wajar baik. Mungkin kalau dengan Habib baik, memang betul gampang. Cuman beri pertanyaan mendasar itu penting. Kalau Habibnya lagi tidak baik, bukan berubah kau menjadi benci. Apalagi kau tepuk tangan karena Habib melakukan kesalahan. Itu Habib itu. Itu ada gedengkian yang tersembunyi. Dan na'udhubillah dengkin dengan duriahnya Nabi. Kalau salah tetap kita katakan salah. Akan tapi caranya bagaimana? Agar Habib tersebut bisa kembali ke jalan yang Allah rida'ib. Dengan cinta, dengan kasih. Dengan umat Nabi Muhammad saja kita harus membawa mereka dengan penuh kasih dan cinta. Bagaimana dengan Habib? Tidak dengan kasih dan cinta. Tentu lebih dengan kasih dan cinta. Maka mewaddah. Dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan ini. Dan jangan menggunjing Habib. Sampai terjadi kebencian dengan Habib. Dan memang kita menemukan ada katanya Habib yang seperti itu. Sehingga akan menjadi antipati kepada Habib. Itu diuji oleh Allah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketemu Habib yang baik-baik. Tapi pangkatnya lebih tinggi kalau ketemu Habib yang tidak baik. Tapi bisa tambah dan bisa membawa Habib kepada kebaikan. Tapi ingat jangan berubah. Karena Habib manusia. Berkaul dengan macam-macam. Ada yang tidak mengaji. Tapi bukan berarti dengan tidak mengaji lalu kita jadikan alasan untuk merendahkan Habib. Mereka punya nasab kepada Nabi SAW. Sambung Nabi. Darahnya sambung kepada Nabi SAW. Maka cinta ini harus diterjemahkan dengan cinta yang benar. Cinta yang salah. Habibnya ingin mabuk. Mabuk Nabi. Nih kasih duit. Mabuk Nabi. Ini kurang ajar namanya. Nabi SAW bahkan marah kau mengambil petunjuk dariku. Anak cucu kau rusak. Marah Rasulullah. Jadi ini. Jadi makna kecintaan harus diistimewakan. Ia maknanya diistimewakan memang. Dari cinta. Misalnya mohon maaf. Kalau kita punya duit hanya seribu. Yang satu bukan Habib. Yang satu Habib tentu didahulukan Habibnya. Kenapa? Mengdahulukan maknanya didahulukan dalam hal ini. Coba dalam keadaan tertutup dianggap. Kalau sama-sama. Kalau duitnya 200 ribu Habib. Habib. Boleh dibagi rata karena sama-sama butuh. Boleh. Tapi di saat butuh mendesak. Harus didahulukan. Jadi artinya apa banyak hal? Urusan materi. Urusan kasih sayang. Urusan perhatian. Urusan ini harus dibedakan. Kalau ini adalah duriah Nabi SAW. Dan itu urusan hati. Sebab sekarang memang muncul juga. Ada kedengkian-kedengkian. Dan para habaib yang soleh-soleh. Yang baik-baik juga marah. Dengan habaib yang gak bener itu. Karena itu musibahnya lebih besar lagi. Kepada orang awam. Jadi benci kepada habaib. Mereka para habaib juga marah. Sampai ada habaib yang ganggu. Siapa itu mau dicari? Jangan rusak habaib. Habaib itu dakwah ke sana kembali. Kamu rusak. Sampai suatu ketika kita masuk ke rumahnya seorang tokoh. Hanya kebetulan saya membawa. Itu langsung ditutup pintu. Karena bawa habaib. Bawa habaib ditutup pintunya. Karena ada habib. Jangan bawa habib ke sini. Nah ini ada orang yang benci semacam itu. Itu adalah orang yang sangat rugi. Baik ya. Abaib adalah. Riyah cucu Nabi SAW dari Saidina Hasan dan Saidina Hussein. Sampai yaumil kiamah. Dan jangan seperti sebagian orang yang mengatakan. Cucu Nabi tidak ada. Itu adalah salah besar. Dan itu adalah pertentangan dengan Al-Quran. Allah SWT sendiri. Waktu Nabi Muhammad dikatakan. Tidak bakal punya keturunan. Allah menurutkan ayat. Yang ngomong kau tidak punya keturunan. Muhammad dia sendiri yang tidak punya keturunan. Dia tidak punya keturunan. Dan Nabi Muhammad punya keturunan. Dari Saidina Hasan dan Saidina Hussein. Ini adalah keistimewaan. Dan hadis mahabbah Saidina Hussein. Kalau ingin tahu. Lihat maktal. Terbunuhnya Imam Hussein. Nanti baca. Lengkap 2 jam setengah. Punya punya cerita tentang Saidina Hussein. Versi kita ahli sunnah di al-jami. Dari awal sampai akhir. Sampai bagaimana Saidina Hussein. Mendapatkan kesyahatahan. Mati syahid di Padang Karbala. Baik. Ini masalah cinta kepada ahli bed. Nabi SAW. Hadis yang banyak sekali. Hadis taqalain. Bahkan hadis taqalain lebih so'ih daripada hadis. Inni tarikun fikum. Amrani ma'intamassaktum bihimalan. Tadi lumbadi kita. Allah sunnati. Sahih. Tapi kita wala'itratis sahih. Dua-duanya. Dan tidak bertentangan. Karena dari masa ke masa. Habbaib dengan sunnah tidak jauh. Kalau ada yang nyeleweng tentu. Dari bukana Habbaib juga banyak yang nyeleweng. Kenapa tidak kita hitung juga. Kenapa harus Habbaib tak yang dihisap. Dan ada kebencian Habbaib itu nyeleweng. Orang selain Habbaib yang nyeleweng juga. Penjahat juga ada. Cuman seolah-olah selain Habbaib salah. Benar semuanya. Enggak juga. Ini manusia punya yang maksudnya Rasulullah. Habbaib salah. Habba harus ada. Bahkan harus kerinduan kita untuk menolong mereka lebih besar lagi. Karena itu adalah cucu Nabi. Kita ambil hidayah dari Nabi. Kita ingin selamat melalui Nabi. Bagaimana kita melihat cucu Nabi tidak selamat kalau kita biarkan? Ditanya oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.